Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Check It Out Kali ini saya akan membahas peralatan rumah tangga yaitu Codeless Wacom Cleaner T20, keluaran dari Dreamy Nanti kita akan unboxing, kita akan bahas juga Aksesoris apa saja yang terdapat di dalam box ini Dan kita juga akan review fungsi-fungsinya Jangan lupa saya minta tolong pada kalian untuk klik like dan subscribe channel saya Check It Out Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng Kalau kalian mau selalu mendapatkan update video terbaru dari saya Simak terus guys Di video kali ini saya akan membahas mengenai Codeless Wacom Cleaner T20, keluaran dari Dreamy Dreamy itu adalah salah satu perusahaan dari Cina juga ya guys Dia berdiri di tahun 2015 dan di akhir tahun 2017 Dia bergabung di dalam Xiaomi Environment Atau dalam boleh dikatakan Dreamy sekarang adalah part of Xiaomi juga ya guys Yang dimana fokus perusahaannya adalah untuk membuat produk-produk cleaning appliance Nah Dreamy sendiri sudah mengeluarkan berbagai macam produk untuk Codeless Wacom Cleaner Contohnya seperti V9, V10, V11, T10 dan terakhir Yaitu T20 Jadi T20 ini adalah versi top of the line dari Dreamy Codeless Wacom Cleaner Oke Kita akan mulai unboxing saja Cuma ada segel selotip doang ya guys Oke kita coba buka Jadi ini isi dalam boxnya Nanti kita keluarkan semua baru kita bahas satu persatu mengenai fungsi-fungsi di masing-masing aksesorisnya ya guys Oke kita sudah bongkar semua aksesorisnya Kita bahas satu persatu Yang pertama Dia ada kasih extension rod ya Yang panjang Terus ini Terus dia ada kasih Ini apa ini Extension hose Jadi ini ada dua rumah ya Bisa ada bulu-bulu Kalau ditarik gini ke belakang Bisa model pipi Jadi ada bulu-bulunya ya Ada pipi Ini kabel untuk ngecas vacuum cleanernya Selanjutnya kita ada Main brushnya Main brushnya All surface brush Jadi dia ini udah ganti model baru ya guys Jadi dia bisa untuk hard floor maupun karpet langsung sekaligus tanpa perlu ganti-ganti Cara bersihinnya juga gampang Ini ada perintah untuk bukanya tinggal diputer aja Jadi bisa kalian cuci ya Jadi bisa kalian cuci ya Tinggal masukin Club Putar lagi kunci Nah ini ada All surface brushnya ya Taruh sini dulu Dia ada kasih 2 in 1 charging and storage mount Nah Jadi kalian alatnya bisa digantung di dinding ya guys Ini dikasih mur-murnya sama visornya juga sekalian Jadi nanti vacuum cleaner kalian bisa di docking disini Lumayan banyak ya guys aksesorisnya Jadi ini harganya juga premium ya Sekitar 4,7 kemarin saya beli Nah ini adalah untuk mic removal brush Jadi ini untuk Kalau kalian mau vacuum kasur kalian atau sofa kalian Dia ada anti-thermite nya nih anti kutu Jadi bisa matiin kutu juga nih guys Oke banget Selanjutnya kita ada apa ini Oke Ini adalah perpanjangan dari vacuum kalian juga ya Dengan fleksibilitas pipanya Sehingga bisa direnggangin juga Jadi kalian bisa menjangkau tempat-tempat yang susah Di sela-sela Nemari atau sela-sela tempat tidur Kalian bisa pakai ini Terus kita dapat apa lagi Oke Ini yang standar ya Yang mau ada pipih Untuk tempat-tempat yang sempit Dikasih juga Kita lihat Nah ini core Berarti vacuum cleaner ini Ini adalah mesinnya Sendiri ya guys Oke Ini adalah mesin Dreamy Lihat guys Lihat guys Jadi itu semua adalah kelengkapan Yang kita dapat Di T20 Selain itu Mereka juga ada kasih biasa ya Standart Ada user manualnya Jadi lengkap Kalian kalau mau baca-baca Dia juga ada Lembar peringatan nih guys Caution Bahwa vacuum cleaner ini Nggak bisa dipakai di Untuk tempat yang basah Atau yang rokok masih , nyala Terus untuk beling-beling juga Hati-hati Dan paku-paku ya Katanya bisa Mental-mental karena Bisa Nyebabin luka Terus jangan di-store Di tempat yang panas Nah Mereka ada installation-nya juga Cara-cara pakenya Bisa ada product overview-nya Jadi kayak panduan singkat deh ya Terus dia ada Maintenance tips Mana yang bisa dicuci Filter-filternya ya Jadi dust compartment-nya bisa Segment assembly-nya bisa Heva filter Pre-filter Roller brush Jadi Jadi Lengkap ya guys Nah Dia juga ada ini guys Nah ini adalah mounting template sticker Jadi kalau kalian mau nempelin ini nih Mounting Mountingnya Jadi kalian tinggal tempel dulu stickernya Biar pas baru kalian pasang baut Sesuai dengan sticker itu dimana Bisa dibor dulu baru pasang bautnya Oke Saya beresin dulu Nanti kita akan bahas tuntas satu persatu ya guys Oke Kita lanjut lagi Sebelumnya kita sudah memongkar semua aksesoris yang didapat dalam box Dari Codeless Vacuum Cleaner Dreamy T20 Kali ini kita akan bahas untuk main unitnya sendiri Dan beberapa aksesoris penyertanya nanti kita akan bahas bagian fungsi-fungsinya ya guys Nah Nah jadi Dreamy T20 ini secara spesifikasi itu udah mumpuni banget sebagai vacuum cleaner rumahan ya guys Jadi dia speknya memiliki 125 ribu RPM putaran mesin Dan dia juga daya hisapnya itu sudah 25 kilo pascal ya Jadi makin gede daya hisapnya makin bagus juga vacuum cleaner itu untuk dapat menarik Debu-debu atau kotoran-kotoran ya guys Nah Dulu saya juga udah punya merek lain ya Di Derma VC25 Itu cuma Daya hisapnya cuma di 10 kilo pascal Nah sedangkan Dreamy T20 ini udah meloncat jauh ya Di 25 kilo pascal jadi otomatis daya hisapnya lebih kuat Dan dia juga untuk suction powernya dia udah 150 Airwatt ya Jadi makin besar itu juga makin bagus kekuatan hisapnya Jadi memang udah pantas dikatakan bahwa Dreamy T20 ini adalah top of the line dari Dreamy ya guys Nah ada perbedaan Dreamy T20 dengan tipe-tipe sebelumnya Jadi ini yang saya lihat juga sisi positif dari perusahaan Dreamy ya Bahwa mereka mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh customer mereka Nah yang pertama yang membedakan T20 ini dibandingkan yang lain Di seri ini baterainya sudah removable guys Jadi kalian tinggal tarik Ini udah mirip kayak Dyson ya guys Jadi dia udah removable baterai Jadi kalian tidak perlu khawatir nanti Kalau dengan seiring pemakaian kalian di tahun-tahun berjalan Baterainya menjadi lemah Kalian bisa tinggal beli baterainya saja Dan replace ke unit vacuum cleaner kalian Dan beres masalah kalian Dan mereka juga sebenarnya menyatakan Di docking wallnya Untuk dapat mencas baterai kedua Jadi kalau kalian mempunyai rumah yang cukup besar Sehingga tidak cukup Untuk mengoperasikan dengan hanya satu baterai Mereka juga menyediakan aksesoris untuk Baterai tambahan yang bisa di cas sekaligus di docking mereka Oke Nah perbedaan yang kedua adalah Sekarang untuk tabung dustbin nya Mereka sudah bisa dilepas guys Jadi bisa langsung dicuci Jadi kalau sebelumnya mereka cuma Terpasang begini saja ya Cara buka dustbin nya sih sama dengan sebelumnya Cuma mereka tadinya kacanya ini tidak bisa dicopot guys Nah kalau sekarang Mereka sudah Menyediakan ininya bisa dicopot Nah Jadi gampang banget kalian Kalau mau bersihkan vacuum cleaner ini ya Jadi filternya ini Kalian bisa bongkar Kalian bisa copot juga ininya Nah Jadi ininya bisa kalian cuci Ininya bisa kalian cuci Jadi Jadi Complete banget Yang kalian bisa bersihkan ya Jadi Kalau kalian rajin Bisa jadi seperti baru terus vacuum cleaner kalian Karena maintain bersihnya Nah satu lagi HEPA filter nya juga gampang banget Untuk copotnya guys Disini ada HEPA filter nya Jadi kita tinggal tarik Nah ini juga kalian bisa bersihkan nih guys Jadi memang Semuanya mudah ya Diberi kemudahan di Dreamit T20 ini Untuk dari sisi Perawatannya Sehingga kita dapat merawatnya dengan mudah juga ya guys Gitu Nah Cara pemasangannya juga gampang Tinggal pasang lagi Sampai bunyi klik Jadi selesai Very very simple Semua orang Pasti juga bisa ngelakuin Untuk melakukan perawatan dari Dreamit T20 ini Nah Dreamit T20 ini juga udah dilengkapi sama LED ya guys Jadi disini ada layarnya ya guys Jadi kalian bisa atur Nah untuk menunya sendiri Kalian bisa pilih bahasa apa yang kalian mau gunakan Tinggal pencet lamaan Dia ada pengaturan bahasanya Yaitu Inggris Ya itu bahasa universal ya Sayangnya bahasa Indonesia belum ada Jadi yang bahasa-bahasa lain ada ya guys Cuma bahasa Indonesia nggak ada Jadi saya pilih untuk Inggris aja sih Untuk saya Karena paling universal disini Jadi kalian bisa melakukan pengaturan bahasa Secara simpel sih guys Oke Oke Nah Disini juga Kita cara pengopasiannya Sangat mudah ya guys Dia kayak ada Trigger disini Untuk menyalakan vacuum cleanernya Tuh Kalau kalian pencet tinggal ini Nah Jadi untuk kekuatannya sendiri Kalian bisa atur di LED layarnya ini guys Jadi ini paling kiri adalah Eko Ya Jadi yang paling awet baterai juga Tapi daya hisapnya paling Ehm Lemah dibandingkan dua mode lainnya Selain mode Eko Kita ada mode medium Kita juga ada mode turbo Yang paling ngeceng Tapi paling ngabisin baterai lebih paling cepet juga guys Nah disini juga ada tombol lock ya Jadi kalau kalian misalnya pencet triggernya Ini kan Langsung mati ya guys Langsung mati otomatis Kalau kita copot Nah kalau kalian mode tetap continuous Tinggal kalian pencet merah ini Triggernya Terus kita pencet tombol lock Ya ada tulisan continuous cleaning mode Jadi tanpa kita pencet triggernya Dia otomatis tetap langsung nyala ya guys Nah ini dari sisi suara dari yang mode Eko Kita coba suaranya dari sisi medium Sekarang mode turbo Berasa banget perbedaannya guys Oke Nah disini juga Di layar ini juga nanti dia akan memberitahukan Berbagai macam hal ya guys Dia ada berbagai macam peringatan Yang dikomunikasikan melalui Layarnya ini Jadi Pertama tadi untuk setting dari Kecepatan Atau daya hisap dari vacuum cleanernya sendiri Dan dia juga bisa menampilkan Untuk remaining working time nya berapa Terus ada sistem Error alert nya Kalau misalnya ada error Terus dia ada mengingatkan juga Kalau kita Mesti mengganti filternya dengan yang baru Dan dia juga Ada untuk Indikator untuk filternya guys Jadi kalau misalnya kita Instalasi nya kurang baik Dia juga ada langsung muncul kode error nya disini Jadi kalau secara saya bilang sih LED nya cukup informatif ya Untuk hal-hal yang kita butuhkan Jadi udah tersedia semua Di Dreamy T20 ini Oke Kita lanjut Bahas aksesoris yang lain ya guys Saya ambil untuk Main brush nya ya Dia ada tulisan Smart Adaptive Kalau kalian lihat di baliknya ini Dia udah menggunakan Roller brush seperti ini ya guys Jadi dia ada Model begini Dan ada bulunya Jadi dia bisa langsung digunakan Di hard floor Maupun di karpet guys Jadi kalian gak perlu ganti Langsung hajar aja Dia sudah mengenali itu Hard floor atau karpet Jadi memang inovasi banget Dan kemarin saya udah bilang Kita juga kalau mau bersihin Gampang ya Tinggal puter ini ya Copot filternya ini bisa dicuci Jadi bener-bener Smart Adaptive Kalau judulnya ya Nah Ini juga Dia sebenernya ada satu aksesoris tambahan guys Untuk menggantikan main brush ini Dia ada yang ngapi sama mop Nanti saya akan pesan sendiri Karena itu di luar paketnya Jadi Kita nanti akan review lagi Kalau misalnya Mau paketnya Udah datang di tempat saya Jadi ini bener-bener mantep Nanti kita akan coba Pengopasiannya ya Jadi kalau misalnya Nanti kalian pasangin nih Ke Vacuumnya Dia ikut muter nih guys Jadi muter Nyedot tebus Sampai jalan gitu Oke Kita lanjut ke Sini kita ada Ini ya Apa Disebutnya Mini brush Atau Mic removal brush Ya Betul Kalian tidak salah dengar Jadi Ini adalah Untuk Menghisap tungau juga Bisa dilakukan oleh Vacuum brush yang jenis ini ya guys Jadi kalau kalian terganggu Dengan serangga-serangga Atau tungau Di kasur kalian Atau tubuh-tubuh Partikel kecil Dia udah bisa nih Nyedot Mikropartikel Klaimnya sih Dia bisa menyedot 99,9% guys Bersih Dari kasur kalian Jadi kalau kalian yang Alergi Mungkin aja Itu ada tungau Di kasur kalian Kalian bisa menggunakan ini Untuk membersihkan Kasur Maupun sofa Kalian guys Jadi dia sudah dilengkapi Atau lapisan Plastik ini ya Karena kan Biasa kasur kita Kadang-kadang suka bergelombang ya Jadi dia pastiin bahwa Ininya tetap rata Ya masuk Dia gak sampai kusut-kusut Nyangkut-nyangkut Disini Jadi dia udah tinggal gini aja guys Jadi Quite nice ya Dia ada Mic removal brush ini Selanjutnya Kita juga ada Aksesoris ini ya Ini sih Mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya Tapi ini 2 in 1 Istilahnya ya guys Karena Dia punya Brushnya Yang bisa model yang PP begini Maupun yang model sikat Nah model sikat ini Biasanya kalian gunakan Untuk apa nih Biasanya untuk bersihin keyboard Atau laptop Atau segala macam Biasanya kan ada Tombol-tombol Tooth keyboardnya tuh Yang kecil-kecil Atau piano kalian Nah kalian bisa Sambil sikat gini Sambil nyedot Gitu Satu sisi dia juga ada Yang mode PPU gini ya guys Saya udah kasih lihat Bahwa dia ada kasih Extension host ya guys Flexible extension host Dimana kalian bisa menjangkau Tempat-tempat yang susah Dengan menggunakan ini Karena dia bisa melengkung Bisa dipanjangin ya guys Jadi Cukup Membantu pekerjaan rumah kalian Nah Untuk kepalanya sendiri Kalian tinggal sambungin Dengan kepala macam-macam ya Bisa yang Tadi yang model sikat Ataupun yang model PP ini Model PP ini Biasanya kan untuk teman-teman sempit Pinggi-pinggi lantai Ini bisa Disebut pakai ini Dan Cara pemasangannya mudah aja Disini kan udah ada tanda Lingkaran ya Kalau kalian lihat ada tanda lingkaran kecil Berarti itu Mesti matching-in dengan Tombol ini Kelepasnya Jadi kalian tinggal Lock-in aja Gampang Kalau kalian mau menggunakan ini Light brush-nya juga Tinggal pasang aja Semuanya cocok ya guys Jadi Very-very simple Sebenarnya peralatannya Masuk ke semuanya ya Jadi memang udah dipersiapkan Dengan begitu Pastinya Oleh Dreamy T20 Nah Untuk yang Aksesoris lainnya Yaitu Hanging dock-nya Untuk di wall Itu kebetulan Saya udah pasang Di tembok Nanti kita lihat Kasih lihat foto terpasangnya aja ya guys Nah Setelah ini mungkin Saya akan memberikan Tes singkat ya Cara kerja dari vacuum cleanernya Sebenarnya Kita saksikan aja Video berikut ini Sekarang Saya sudah taruh Kotoran Hasil Serutan pensil ya guys Untuk luji coba Kita coba dengan Eco Mode-nya dulu Lihat guys Langsung ngesapu bersih Dengan Eco Mode-nya Saya coba dengan Mode Auto Dia juga ada Mode Auto ya Asli guys Langsung bersih Langsung bersih Oke tadi Sekilas mengenai video Kegiatan menggunakan Coatless vacuum cleaner Dimit E20 ini Bagaimana menurut pendapat kalian Jadi kalau Untuk saya sendiri ya Saya bilang Ini Cocok banget Untuk kebutuhan rumah tangga Udah mumpuni banget Secara spesifikasinya Dan Baterenya juga Kapasitasnya besar 2700 mAh Dan diklaim Dengan Eco Mode-nya Dia bisa bertahan Sampai 70 menit Jadi udah 1 jam lebih Tanpa kalian harus Mencas kembali Dari Coatless vacuum cleaner Kalian Jadi cukup lama banget ya guys 1 jam lebih Dan Saya bilang Semuanya Sudah terpenuhi Dengan Berbagai macam aksesoris Yang diberikan oleh Dreamy T20 ini Begitu aja Video review dari saya kali ini Saya minta tolong Untuk klik like Dan subscribe channel saya Check it out Dan jangan lupa juga Klik lonceng Kalau kalian Mau selalu mendapatkan Update video terbaru Dari saya Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax